Untuk video kali ini saya akan tunjukkan fitur fast screener untuk stallizer terbaru ya Jadi disini ada logo filter ya Nah ini fungsi dari fast screener ini adalah dia menyeleksi saham-saham mana yang kombinasi PBV per ROE yang paling bagus ya Untuk yang berada pada suatu market ya Jadi untuk market yang di support sementara hanya CKSE ya, jadi Jakarta Untuk periode screeningnya kita bisa pakai data misal dari 1 bulan terakhir atau kuartal terakhir, 6 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir ya Misal saya mau screening kuartal terakhir ini yang gainnya paling besar nih Saham apa yang punya peningkatan paling banyak nih Bisa ketahuan nih, kita ada GSKY nih Peningkatannya sebesar 265% ya Dalam 4 bulan terakhir ini ya Lalu saya mau screening juga Yang nilai PBV sama pernya kecil Oke, karena hasilnya masih terlalu banyak, saya mau dividenya besar Nah, jadi dia bisa screening itu pakai urutan ya Jadi kita nggak perlu input, apa namanya, konstanta tertentu Misal PBV lebih kecil dari 0,8 atau pernya lebih kecil dari 10 gitu Tapi kita pakai kombinasi berdasarkan urutan Jadi dia benar-benar mencari kombinasi PBV per dan dividen mana yang paling bagus ya Jadi disini ada berapa? 5 kode saham ya Yang memiliki kombinasi PBV per dan dividen yang paling bagus Untuk dividen paling besar itu di lautan luas terbuka ya Nilai dividenya 16,51% dari harga sekarang Harga sekarang itu Rp424 Dividenya untuk satu sharenya itu 16,51% dari harga sekarang ya Nah, kita bisa ketahuan PBV-nya berapa? 6,34 Tapi pernya masih sekitar 8 Saya mau yang dividenya lebih kecil tapi pernya juga kecil Misal ini, El Nusa ya Pernya 4,29 PBV nggak beda jauh dengan pelautan luas ya Untuk dividenya hanya 6,26% Jadi harga sekarang ya Harga sekarang itu Rp195 Nah, kalau saya mau Apa namanya? Cari lagi Pakai market cap nih misalnya Market capnya dari besar ke kecil Saya mau saham yang market capnya besar Dividen besar Pernya kecil, PBV kecil Tidak ada ya? Tidak ada Kalau gitu kita coba tanpa dividen ya Saya mau PBV kecil Per kecil Market cap besar Ternyata ada Ada Saratoga Investama PBV-nya 0,4 Pernya 4 Untuk market cap dia cukup besar Hanya saja average Dari volume hariannya kecil Cuman sekitar 82 ribu transaksi Per bulan Dalam kurang waktu satu kuartal ini Jadi fungsinya ini Kita bisa screening ya Benar-benar saham-saham kombinasi yang paling bagus ya Tanpa perlu memakai nilai konstanta tertentu ya Karena kalau kita pakai konstanta tertentu itu Kadang hasilnya Belum tentu yang kombinasi yang paling bagus Tapi kalau dengan ini Kita benar-benar bisa dapat kombinasi yang paling bagus Sesuai dengan ukurannya dia Terima kasih